Hai guys, di video kali ini saya akan berbagi 2 resep MPAC dengan menggunakan ayam untuk usia 6 bulan hingga 8 bulan dan resep ini adalah kesukaan anak saya pada waktu awal-awal MPAC dan disini bahan-bahannya saya menggunakan brokoli, ayam ini ayamnya saya pakai ayam bagian dada dan dipotong cube dan disini ada 1 kentang ukuran besar dan 1 wortel ukuran sedang sekarang kita lanjut ke cara memasaknya yang pertama saya akan mengukus ayam, kentang, dan wortel kukus kira-kira setengah matang kurang lebih 10 menit dan setelah 10 menit kemudian masukkan brokolinya dan kukus lagi kira-kira 5 hingga 7 menit atau sampai semua matang dan jika semua sudah matang kemudian matikan apinya dan tunggu beberapa saat sebelum menghaluskannya agar tidak terlalu panas dan untuk menghaluskannya saya cukup menggunakan blender dan untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan bisa ditambahkan dengan air dari air kukusan tadi atau dengan menggunakan air matang dan blender sesuai kebutuhan bayi nah untuk bayi awal impiasi biasanya mereka bisa makan yang cair dan di blender sampai lembut atau halus dan kemudian ambil secukupnya dan tambahkan 1 sendok teh olive oil dan sisanya bisa disimpan di kulkas selama 2 hingga 3 hari atau disimpan di frise selama 2 hingga 3 bulan dan resep berikutnya adalah bubur nasi dan disini bahan banyak ada 2 sendok makan nasi dan ayam bagian dada bawang bombay daun salam dan chicken stock atau kaldu ayam untuk kaldu ayamnya ini resepnya ada di channel saya dan saya akan tuliskan di deskripsi di bawah dan 1 genggam bayam dan 1 genggam tangan kacang polong nah untuk kacang polongnya ini bisa diganti dengan buncis jika tidak ada kacang polong yang pertama panaskan panci kemudian tambahkan setengah sendok makan olive oil lalu tumis bawang bombaynya hingga layu kurang lebih 5 menit dan setelah bawang bombaynya layu kemudian kita tambahkan ayam dan bay leafnya atau daun salam dan jika menggunakan buncis kalian bisa menumis ayam dan buncisnya bersama nah kemudian tumis hingga ayamnya berubah warna dan setelah ayamnya berubah warna kemudian kita tambahkan berasnya dan kaldu ayam kemudian didihkan dengan menggunakan api yang besar dan setelah mendidih kemudian kecilkan apinya dan rebus selama 10 menit dan setelah 10 menit kemudian kita masukkan kacang polong dan bayamnya dan rebus lagi kurang lebih 5 menit atau hingga semua mateng nah jika bubur ini diberikan untuk bayi usia 8 bulan ke atas bayamnya bisa cukup disuir-suir dan ayamnya dipotong lebih kecil lagi dan tidak usah di blender nah setelah mateng kemudian matikan apinya dan angkat daun salamnya dan biarkan agak dingin sebelum kita menghaluskannya dan untuk menghaluskannya bisa menggunakan saringan atau bisa menggunakan blender dan dua resep ini bisa diberikan untuk bayi usia 8 bulan ke atas dan untuk tekstur dari cair lembut kental dan kasarnya sesuaikan saja dengan kebutuhan bayi atau kemampuan bayi untuk mengunyah dan untuk menghidangkannya bisa juga ditambahkan dengan 1 sendok teh olive oil dan sekian video hari ini dan selamat mencoba semoga baby kalian suka dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video MPAC yang terbaru dan sampai jumpa di video-video berikutnya di video-video Terima kasih.